Intro Lali-lali 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 Mendengar nama kerajaan Singosari tentunya sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Kerajaan yang terletak di Jawa Timur ini menjadi salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Singosari sendiri adalah merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini dipercaya pertama kali dipimpin oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masih. Sebelumnya kerajaan ini dikenal dengan sebutan kerajaan Tumapel. Kerajaan ini pula yang berhasil meruntukkan kerajaan Kediri saat berada di tangan Raja Kertajaya. Penamaan Singosari sendiri bermula saat Raja Wisnuwardana menunjuk putranya yaitu Kertanegara sebagai putra mahakota dan kemudian mengganti pusat pemerintahnya di Singosari. Seiring berjalannya waktu, Singosari yang sejatinya merupakan nama ibu kota itu justru lebih dikenal daripada nama kerajaan Tumapel. Dari sini banyak orang kemudian mulai menyebutnya sebagai kerajaan Singosari. Dalam catatan Kitab Pararaton disebutkan bahwa Ken Arok adalah merupakan Raja pertama Singosari. Kisah ini dimulai dari kecintaan Ken Arok pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kala itu memimpin wilayah Tumapel. Dikisahkan pada mulanya Tumapel hanyalah sebuah kedipaten yang berada di bawah kekuasaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung sebagai agungunya. Tunggul Ametung diketahui memiliki seorang istri yang bernama Ken Dedes. Dalam Kitab Pararaton, Ken Dedes digambarkan sebagai perempuan yang sempurna. Namun kecantikannya yang tumpah ruah itu juga membuatnya masuk dalam masalah di kemudian hari. Ia dicuri dan kemudian dipaksa menikah dengan Tunggul Ametung. Ternyata bukan hanya Agu Tumapel itu yang terpana pada kecantikan Ken Dedes. Ken Arok yang kala itu menjadi prajurit pun juga jatuh hati. Menariknya, Ken Arok dikabarkan tergila-gila pada Ken Dedes saat melihat petisnya tersingkap hingga memancarkan bias cahaya yang sangat terang-penderang. Penasaran dengan hal langkah yang dilihatnya itu, Ken Arok kemudian bertanya pada gurunya yaitu Brahmana Resiloh Gawik. Kata sang Brahmana yang datang dari India itu, perempuan yang memiliki Matyar Hamurub merupakan Sri Narikwari. Dia akan membawa kebahagiaan besar dan siapapun yang pemeristerinya akan menjadi seorang raja yang besar. Setelah mendengar keterangan itu, keinginan Ken Arok untuk memiliki Ken Dedes kian mengembu-gebu meskipun saat itu sang istri dari Agu Tumapel itu tengah hamil muda. Berbagai strategi dilancarkan demi menggulingkan Tunggul Ametung dan kemudian menikahi Ken Dedes. Dengan sebelah keris yang belum sempurna, hiasan dari empuk gandering, Ken Arok kemudian dapat mengantar Tunggul Ametung menuju ke alam kelanggengannya. Meskipun di kemudian hari, Ken Arok juga tewas tertikam oleh keris yang sama. Empuk gandering sendiri adalah seorang empuk keris yang berasal dari desa Lulumbang. Ia adalah merupakan sahabat dari Bangu Samparan, ayah angkat dari Ken Arok. Dikisahkan dalam Pararaton bahwa Ken Arok berniat mencari senjata ampu untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia berniat memiliki sebilah keris yang dapat membunuh hanya dalam sekali tusuk. Bangu Samparan kemudian memperkenalkan Ken Arok pada empuk gandering. Untuk membunuhkan pesanan Ken Arok, empuk gandering meminta waktu satu tahun. Mendengar hal itu, Ken Arok menjadi sangat tidak sabar. Ia berjanji akan datang kembali setelah lima bulan. Lima bulan kemudian, Ken Arok benar-benar datang menemui empuk gandering. Ia marah ketika melihat keris pesanannya baru setengah jadi. Karena marah, keris itu kemudian direbut dan digunakan untuk menikam dadah empuk gandering. Meskipun belum sempurna, namun keris itu mampu membelah lumpang milik empuk gandering sendiri. Empuk gandering kemudian tewas terkena keris buatannya sendiri. Namun sebelum ia tewas, ia sempat mengutuk telak keris tersebut akan haus darah hingga merenggut nyawa garis keturunan Ken Arok termasuk Ken Arok sendiri. Di kemudian hari setelah Ken Arok berhasil menjadi raja sebagai penembus kesalahannya, Ken Arok menjadikan desa lulumbang itu menjadi daerah yang bebas pajak. Pintu gerbang masuk wilayah pelumbangan ini pernah diperbaiki di era Mojobaid yang sampai sekarang dikenal dengan nama Candi Pelumbangan. Setelah membunuh empuk gandering, Ken Arok kemudian kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya sekaligus bang lima perang Tumapel yang bernama Kebu Ijo dengan tujuan agar orang-orang tahu pemilik keris itu adalah Kebu Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris itu dari Kebu Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung. Pada keesokan harinya, Kebu Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya itu telah ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebu Ijo kemudian dieksekusi dengan menggunakan keris itu pula. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok kemudian menyatakan diri sebagai aku baru di Tumapel dan kemudian menikahin Ken Dedes. Saat dinikahin Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang nantinya setelah lahir diberi nama Anusapati. Ken Arok sendiri sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ken Umang. Ken Dedes sendiri adalah merupakan putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha Aliran Mahayana. Versi lain dari Babat Pasek mengungkapkan, Ayah Handa Ken Dedes bernama Empu Purwa Nata, sedangkan Empu Purwa adalah saudara laki-lakinya. Semula Empu Purwa Nata tinggal di Daha ibu kota kerajaan Kediri. Namun dikarenakan kelakuan Sang Raja Kediri, yaitu Maharaja Kertajaya yang kejam dan tidak menghormati para kaum Brahmana, maka Empu Purwa Nata dan para Brahmana lainnya kemudian pergi dari Daha. Empu Purwa Nata sendiri kemudian menetap di desa Ponowijen di Lering Gunung Kawi dan itu merupakan wilayah Tumapel. Sementara itu awal Ken Dedes diboyong ke Tumapel adalah karena kecantikan Ken Dedes putri dari Empu Purwa Nata itu telah tersohor di mana-mana hingga kemudian kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung kemudian pergi ke Ponowijen karena penasaran dengan Ken Dedes. Benar adanya, Ken Dedes memang sangat jelita dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati pada saat itu pula. Saat Tunggul Ametung tiba, Ken Dedes tengah sendirian di rumah karena Empu Purwa Nata tengah berada di hutan. Ken Dedes meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu rumahnya pulang. Namun, lantaran hasrat yang sudah tidak bisa dipendung, Tunggul Ametung justru malah membawa paksa Ken Dedes untuk diperistir ke Tumapel. Ketika Empu Purwa Nata pulang, ia tidak mendapati putri kesayangannya. Ditunggu dan dicari kemana-mana, Ken Dedes tidak ketemu. Setiap orang yang ditanya hanya terdiam. Rupanya mereka takut dengan sang penguasa wilayah. Dengan menahan amarah, Empu Purwa Nata kemudian mengucap kutukan. Semoga yang membawa larian aku tidak akan selamat hidupnya. Semoga ayah mati tertikam sebilah keris. Kutuk Empu Purwa Nata kepada penduduk desa, sang Empu juga merapal mantra-nya. Semoga sumur-sumur di Ponowijen kering dan sumber-sumber air tidak dapat mengeluarkan air. Sebagai hukuman kalian, karena tidak memberitahu akan keberadaan anakku. Semoga anakku yang telah mempelajari karma amandangmu tetap selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Seru Empu Purwa Nata dalam murkanya. Sumpah serapah itu kemudian menjadi kenyataan. Tunggul Ametung nantinya mati ditusuk keris oleh Ken Arok. Bergeser kembali pada saat Ken Arok telah berhasil menghabisi Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian menjung dirinya sendiri menjadi akuti Tumapel. Saat itu Tumapel masih berada di bawah kekuasaan Kediri di era Maharaja Kertajaya. Maharaja Kertajaya, raja dari keradaan Kediri yang saat itu terkenal suka memeras dan mengambil hak rakyatnya. Bahkan sang raja juga kerap berseberangan dengan para pemuka agama sehingga para pemuka agama lebih memilih mengungsi dari Kediri dan meminta perlindungan dari Ken Arok. Dari sanalah akhirnya Ken Arok mencoba bergerakan melakukan gerakan bawah tanah untuk memberi perawanan perlahan pada Kerajaan Kediri. Menariknya sebelum melakukan pemberontakan, Ken Arok melakukan strategi yang cerdik. Ken Arok mengirimkan para telik sandinya pada masyarakat Kediri. Para telik sandi itu mendapat tugas untuk mempengaruhi masyarakat Kediri yang kala itu mayoritas mengandung agama Hindu. Strategi yang dirancang oleh Ken Arok terkenal sangat rapi dan tepat momentumnya sehingga para tokoh agama itu menjadi terpengaruh. Di sisi yang lain sifat Kertajaya yang masih tamak dan mengklaim dirinya sebagai seorang dewa minta untuk disembah-sembah termasuk oleh para kaum Brahmana kemudian sangat dimanfaatkan oleh Ken Arok. Melalui para telik sandinya Ken Arok mendapat informasi adanya ketidaksukaan kaum Brahmana dengan Raja Kertajaya. Di sisi yang lain Ken Arok adalah pribadi yang begitu menghormati para Brahmana. Bahkan ia mendapat gelar dari kaum Brahmana saat berinteraksi dengan Sang Maha Guru Resiloh Gawi dan teman-temannya. Selanjutnya kaum Brahmana itu akhirnya bersekutu dengan Ken Arok. Perlahan-lahan para Brahmana dari Kediri itu mendirikan sebuah padepohan persekutuan di Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Gayung dukungan ini disambut baik oleh Ken Arok. Ia kini kian bersemangat memberikan perlawanan pada Kediri. Dengan merapatnya kaum Brahmana Ketumapel menjadikan Ken Arok punya dali untuk menggempur Kediri. Tentu yang dimaksud Ken Arok yaitu menyelamatkan ajaran agama yang dipegang oleh kaum Brahmana dan juga umat Hindu yang mulai dilejekan oleh Raja Kertajaya. Keberanian Ken Arok dimulai dengan mulai melakukan penghentikan pengiriman upeti pada Kerajaan Kediri. Hal itu membuat Raja Kertajaya marah dan mencap Tumapel di bawah Ken Arok telah melakukan pembangkangan pada Kediri. Kertajaya pun akhirnya mulai memandang Ken Arok dan kekuatannya sebagai ancaman bagi Kerajaan Kediri. Taktik kini dirancang untuk menaklukkan sepenuhnya Kerajaan Kediri. Dengan dukungan kaum Brahmana dan rakyatnya Ken Arok kemudian mengambil nama Batara Guru untuk misi penyerangannya pada Kerajaan Kediri. Perang besar pun akhirnya tidak terelakkan. Keduanya berperang di wilayah Ganter. Disinilah menjadi adu bukti kekuatan antara Ken Arok dan Kertajaya. Pada perang ini dikisahkan dua panglima andalan Kerajaan Kediri yaitu Mahesa Bulungan dan Geberbaliman tewas di tangan Ken Arok. Prajurit Kediri pun kini langsung kocar kacir dengan tewasnya dua panglima tertingginya. Mereka banyak yang tewas. Sementara sisa pasukan Kediri yang selamat akhirnya melarikan diri. Sementara Kertajaya pun turut melarikan diri ke Candi atau tempat para dewa. Namun beberapa sumber menyatakan Kertajaya juga turut tewas dalam perang ini. Mangkirnya Kertajaya membuat riwayat Kerajaan Kediri tamat pada tahun 1222. Kemenangan Ken Arok dalam meluluh lantakan Daha menjadi pertanda berlinya sebuah Kerajaan baru yaitu Kerajaan Tumabel. Ken Arok saat itu kemudian segera menaiki tata sebagai Raja pertama Kerajaan Tumabel dan kemudian melahirkan sebuah wangsa baru, wangsa yang diberi nama Wangsa Rajasa. Selanjutnya wangsa tersebut akan menurunkan Raja-Raja Singosari dan juga Raja-Raja Mojopait yang kemudian menguasai Jawa. Ketika kemudian Anusapati putra dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes telah dewasa, ia kemudian mengetahui bahwa Ken Arok yang telah membunuh ayah kandungnya. Melalui banyak pertimbangan, Anusapati kemudian mengutus pada kipengalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Mugandri. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati kemudian membunuh kipengalasan dengan keris yang sama. Sepertinggal Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singosari pada tahun 1227. Namun kabar pembunuhan Ken Arok terdengar pula oleh Toh Jaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang. Toh Jaya segera menyusun rencana pembalasan untuk membunuh Anusapati. Toh Jaya berhasil membunuh Anusapati ketika tengah menggelar sabung ayam di sekitar kota Raja. Setelah itu Toh Jaya kemudian mengambil alih kekuasaan. Namun pada akhirnya Toh Jaya juga terbunuh oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Wisnuwardana. Wisnuwardana kemudian naik tahta sebagai pembunuhan baru Singosari pada tahun 1248 hingga tahun 1268. Ia kemudian digantikan oleh putranya yaitu Kertanegara. Kerajaan Singosari mengalami masa kejayaan saat berada di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Ia adalah merupakan Raja terakhir dan juga terbesar dalam sejarah Singosari selama 1272 hingga 1292 Masei. Kertanegara mampu memperluah wilayah kerajaan. Selain menguasai Melayu, Kitab Negara Kertagama menyebutkan Singosari juga menaklukkan Pahang, Bali, Bakulapura dan juga Gurung. Namun pada masa Kertanegara juga kerajaan ini mengalami keluntuhan. Runtuhnya Singosari terjadi pada saat pemberontakan Jaya Katuang, Bupati Kelang-Kelang yang merupakan sepupu dari Kertanegara sendiri pada tahun 1292. Dalam pemberontakan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah Singosari berhasil diruntuhkan, Jaya Katuang kemudian menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Gediri. Jaya Katuang